Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku akan bikin kue yang populer banget Yaitu kue bangkit pandan Ini biasanya ada di hari raya atau Chinese New Year Kue bangkit pandan ini melting di dalam mulut teksturnya Wangi pandan dan juga terasa banget kokonatnya So, bagaimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama Oke guys, pertama-tama kita siapkan tepungnya Aku memakai tepung sagu, aku tidak memakai tepung tapioca guys Ini tepung sagunya 250 gram Kenapa aku tidak memakai tepung tapioca? Karena menurut aku tepung tapioca itu teksturnya kurang lembut dibandingkan tepung sagu guys Nah ini tepung sagunya sebanyak 250 gram Aku akan tanggang atau aku akan baking dengan daun pandan Dan daun pandannya kita taburkan seperti ini Dengan tepungnya Kemudian ini kita panggang selama 1,5 jam Dengan suhu 160 derajat celcius guys Kalau kalian tidak mau memanggang selama ini Kalian juga bisa sangrai tepungnya selama 30 menit ya guys Jadi terserah kalian mau disangrai atau dipanggang Nah ini setelah 1,5 jam Tekstur tepungnya itu sedikit ringan Akan menjadi ringan Dan daun pandannya juga akan crispy-crispy seperti ini guys Itu maknanya sudah cukup bagus untuk membuat kue bangkit Nah ini kita ambil dulu daun pandannya Kemudian karena teksturnya ini agak menggerindil-menggerindil gitu kan guys Setelah dipanggang jadi aku mau saring dulu guys Mau ayak-ayak gitu Biar tekstur dari tepung sagu Untuk membuat kue bangkitnya menjadi halus Dan nanti kalau dimakan kue bangkitnya melting di dalam mulut guys Oke guys tadi tepungnya kita sisihkan dulu Sekarang aku mau ambil coconut cream yang aku udah simpan semalaman di dalam kulkas Ini kita memakai coconut cream ya guys Jangan memakai coconut milk Nah ini aku akan pisahkan antara coconut creamnya dengan liquidnya guys Jadi kita hanya ambil cream dari santannya ini Jangan diambil air-airnya yang ada di bawah itu ya guys Jadi hati-hati kita ambil sekitar 85-90 gram guys Nah ini aku udah ambil 80-90 gram guys Sekarang aku mau ambil 1 butir telur Tapi aku mau pakai kuning telurnya aja Seperti ini kita butuh 1 butir kuning telur Kemudian kita tambahkan juga gula pasir Dan kedua bahan ini kita kocok Sampai dia putih-pucat guys Setelah teksturnya putih-pucat seperti ini Kemudian kita masukkan santan kental yang sudah kita pisahkan tadi Semuanya aja Kita masukkan dan kita aduk sampai sedikit mengental guys Setelah santannya tercampur rata dan sedikit mengental seperti ini Kita tambahkan pandan peas Sekitar 1.4 sendok teh gitu guys Nah kita aduk-aduk sampai warnanya merata Kemudian kita tambahkan tepung sagu yang udah kita baking tadi Sebanyak 200 gram guys Jangan 250 ya guys Tadi kita baking 250 Sisa tapi kita ambil 200 gram saja Nah ini kita aduk-aduk sampai menjadi adunan yang smooth Tapi agak sedikit scramble gitu guys Nah kalian bisa pegang teksturnya nanti Jika kalian bisa bulat-bulatkan seperti ini Nah seperti ini Terus kalian potong tidak pecah Maknanya adunan kue bangkit ini sudah bagus untuk digunakan So tunggu apa lagi Sekarang kita waktunya mencetak kue bangkitnya guys Aku menggunakan cetakan kue bangkit yang seperti ini Ini kalian bisa cari di online-online shop Tinggal cari cetakan yang seperti ini ya guys Atau kalian mau menggunakan cookies cutter juga tidak apa-apa Yang pastinya kue bangkit itu biasanya size-nya itu kecil ya guys Tidak terlalu besar Nah ini aku menggunakan cetakan kue bangkit yang ada motifnya seperti ini Ini agak susah tapi bagus hasilnya guys Dibandingkan kita menggunakan cookies cutter Nah ini seperti ini kita cetak sampai seluruh kue bangkitnya habis Setelah kue bangkitnya dicetak seperti ini Kita letakkan di baking tree Yang sudah dialasi dengan tepung seperti ini Atau kalian bisa menggunakan baking paper Nah ini aku sudah cetak semuanya Sebagiannya aku menggunakan cookies cutter Dan sebagian lagi aku menggunakan cetakan kue bangkit Ini aku akan baking Dengan suhu 160 derajat celcius Selama 25 sampai 28 menit Tergantung oven kalian masing-masing ya guys Oke guys ini aku sudah panggang selama 28 menit Tekstur kue bangkitnya ini sangat ringan banget Dan pastinya kalau kalian makan akan melting di dalam mulut Tidak perlu dikunyah-kunyah guys Itu keberhasilan dari membuat kue bangkit Nah kue bangkit pandan ini pastinya dengan aroma pandan Dan juga rasa dari kokonatnya itu sangat-sangat terasa guys So tunggu apa lagi Silahkan dicoba di rumah untuk praktis dulu sebelum hari raya Atau hari raya China nanti Pastinya resep kue bangkit ini memang benar-benar bagus So tunggu apa lagi Silahkan dicoba di rumah ya guys Kalau udah coba silahkan komen di bawah videonya Kalau suka di subscribe Terima kasih Bye bye